Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang saya akan membacakan firman Tuhan pada minggu yang ke-13 setelah Trinitatis yang ditentukan untuk kita pada hari minggu ini. Tertulis dalam dua Korintus pasal yang ke-8, ayaknya yang pertama sampai yang ke-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, syukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersuka cita di dalamnya. HKPP Distrik 8 telah membuktikan bahwa kita bisa. Remaja Pemuda Distrik ini telah membuktikan bahwa kamu bisa. Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bisa melakukan lebih dari yang diharapkan dari seorang pemuda dan naposobulung HKPP. Amin. Ini adalah bukti. Ribuan pemuda berkumpul di tempat ini. Di gedung Sopomarpikir ini. Ini akan menjadi catatan sejarah. Satu catatan sejarah bahwa remaja naposobulung HKPP mampu. Saudara-saudara yang saya kasihi. Dari dulu sampai sekarang. Saya memiliki keyakinan yang besar. Keyakinan yang kuat. Terhadap generasi muda HKPP. Terhadap remaja naposobulung HKPP. Saya serius ini. Dengan menyaksikan apa yang terjadi hari ini. Saya melihat masa depan HKPP yang makin hebat. Yang tampil tangguh dan percaya diri. Kuat, elastis, dan tahan uji. Dan bulan April yang lalu. Pada perayaan Paskah Nasional HKPP. Yang dihadiri lima ribuan pemuda-pemudi HKPP. Di perkampungan pemuda Jetun Silangit. Saya nyatakan bahwa remaja pemuda HKPP hebat. Dan sebentar kita akan menyaksikan. Cuplikan dari kegiatan Jetun Games. Yang berlangsung selama enam minggu. Di perkampungan pemuda Jetun Silangit. Tapanuli Utara yang telah membangkitkan semangat generasi muda gereja kita. Jetun Games HKPP adalah buku bahwa HKPP bisa. Jetun Games adalah juga buku bahwa muda-mudi gereja HKPP. Dan yang ada di luar HKPP memiliki potensi yang tinggi. Jetun Games HKPP adalah buku bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan saudara. Karena itu teruslah bermimpi. Dan teruslah berjuang untuk mewujudkan mimpimu. Ingatlah tidak ada yang dapat menghentikan saudara. Kecuali diri sendiri. Karena itu bulatkan tekan. Dan tetap memiliki impian yang tinggi. Tidak ada yang dapat menghentikan saudara. Untuk mencapai potensi tertinggi yang ada di dalam dirimu. Karena itu. Karena itu. Mulai sekarang. Setiap pribadi yang ada di ruangan ini. Harus melihat dirinya dalam perspektif yang baru. Dalam pemahaman iman yang benar. Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Yang menyatakan dan mengafirmasi kebenaran itu ada di dalam diri saudara. Jangan pernah berhenti. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghentikan saudara. Kecuali diri sendiri. Jangan pernah berhenti. Saya sangat bahagia. Bahwa subtema dari kegiatan KKI hari ini. Adalah YOLO. Sekali lagi YOLO. 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 You only live. You only live. Once. Hanya sekali. Hanya sekali di bumi ini. Dan itu relatif singkat. Relatif singkat. Sekalipun mungkin kita bisa mencapai usia. 70, 80, bahkan 90 tahun. Itu adalah relatif singkat. Tidak bisa diulangi. Dan tidak ada yang dapat menambah waktu kita di bumi ini. Karena itu. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan untuk menggabai yang terbaik. Di Departemen Kuinonia HBP. Sejak awal periode ini. Kami telah menetapkan bersama-sama Kepala Biro. Staff pegawai. Di Departemen Kuinonia. Kami menetapkan satu motto kami. Striving for excellence. Striving for excellence. Mengupayakan yang terbaik. Mengupayakan yang terbaik. Fight for the best. Not less than that. Tidak kurang dari yang terbaik. Karena hidup kita di bumi ini sangat terbatas. Dan itu hanya sekali. YOLO. You only live once. You only live once. Terlalu mahal untuk disiasiakan. Terlalu mahal untuk dibuang-buang. Terlalu mahal untuk tidak dibuat bermakna dan berarti. Karena itu saya mengajak semua generasi muda HBP. Yang hadir di sopa merpikir ini. Atau yang mengikuti secara live streaming. Atau nanti melalui YouTube atau media sosial lainnya. Tidak kurang dan tidak lebih dari yang terbaik. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan hidup ini hanyalah sekali. Karena itu lakukan yang terbaik. Karena Tuhan mengharapkan dari setiap kita. Hanya yang terbaik. Not less than that. Tidak kurang. Dan tidak lebih dari yang terbaik. So, be the best of yourself. Karena itu saya akan menunjukkan beberapa figur. Yang bagi saya secara pribadi sangat menginspirasi. Baik itu dari dunia kerohanian. Dari dunia politik. Atau dari aktivis. Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah satu pribadi yang luar biasa. Yang pantang menyerah. Dan telah melakukan yang terbaik sepanjang hidupnya. Melakukan yang terbaik sepanjang hidupnya. Sekalipun banyak tantangan. Bahkan ancaman. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Membebaskan Afrika Selatan. Negara yang dia cintai. Dari pemerintahan apartheid. Pemerintahan minoritas kulit putih. Selama 27 tahun dia dipenjara. Bayangkan. Selama 27 tahun dia dipenjara. Sebagian besar masa pemenjaraannya adalah di Robin Island. Di pulau Robin. Yang terasing. Bayangkan. Hidup di penjara. Dalam ukuran. Dua kali dua meter. Disitu makan. Disitu minum. Disitu tidur. Pasti baunya pengap. Pasti membosankan. Tetapi mimpinya tidak pernah sirna. Cita-citanya untuk membangun negaranya. Membebaskan bangsanya. Dari pemerintahan apartheid. Tidak pernah sirna. Dia terus berjuang. Dia terus bersuara. Sekalipun dia jatuh. Dia bangkit kembali. Dan itu yang selalu dia nasihatkan. Tidak mungkin kita terus sukses dalam hidup ini. Tidak ada orang yang selalu sukses dalam kehidupannya. Tetapi dia katakan. Jika kamu jatuh. Bangkit lagi. Jatuh lagi. Bangkit lagi. Jatuh lagi. Bangkit lagi. Maka suatu saat. Kamu akan melihat mucijat. Kamu akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Dan dia alami itu. Setelah 27 tahun di penjara. Pada tahun 1990. Dia bebas dan meneruskan perjuangannya. Dan tahun 1994. Dia menjadi presiden Afrika Selatan yang pertama. Yang terpilih secara demokratis. Luar biasa. Dia sudah mencapai yang ekselen. Not less than death. Dalam kehidupannya. Yang kedua. Martin Luther King Junior. Seorang pendeta muda. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang telah menetapkan dalam dirinya. Bahwa ras diskriminasi harus dihapuskan. Dari bumi Amerika. Dan dari dunia ini. Karena itu. Dalam pirato yang terkenal. Bahkan yang paling melegenda sepanjang masa. I have a dream. Apa itu artinya? Remajanabosobulu. Luar biasa. Saya memiliki impian. Dan impiannya adalah impian yang tidak masuk akal. Impian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin negara. Yang syarat dengan penindasan. Yang syarat dengan segregasi. Yang syarat dengan ketidakadilan. Bisa berubah. Menjadi wasis keadilan. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Pada tahun 1960-an. Tetapi. Martin Luther King Jr. Dare to be. Berani bermimpi. Mau bermimpi. Berani menciptakan kebebasan. Seperti yang dia katakan itu. Bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa. Allah Imago Dei. Bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama manusia. Bahwa kita memiliki mertabat yang tinggi. We have to fight for death. Kita harus berjuang untuk mewujudkan itu. Figur. Yang ketiga. Yang saya tampilkan disini. I.L. No-Mensen. Remaja na pasubulong. Apa itu I.L? I.L? Siapa itu I.L? No-Mensen. Ingwer Ludwig No-Mensen. Remaja na pasubulong HKBP. Harus berupaya untuk mengenal ini. Supaya kamu makin cinta HKBP. Supaya kamu makin bersyukur dengan HKBP. Supaya kamu makin mau mempersembahkan diri di HKBP. Seperti yang Remaja na pasubulong lakukan hari ini. Bukan hanya untuk hari ini. Tetapi untuk besok lusa dan seterusnya. Berkarya di HKBP. Ingwer Ludwig No-Mensen muda. Dia lahir di satu desa. Yang bernama Nordstrand. Di bagian utara Hamburg, Jerman. Pada masa mudanya. Lebih muda masih. Dari saudara-saudara umumnya. Pada usia 11, 12, 13 tahun. Dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan kereta yang ditarik kuda. Kakinya patah. Dan dia tidak bisa berjalan. Dia hanya tinggal di rumah. Berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan dia katakan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Jika engkau memberikan kesembuhan kepada aku. Aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan. Untuk memberitakan terang firmanmu. Untuk menyebarkan injil kerajaanmu. Mujizat terjadi. Kakinya sembuh. Dia dapat berjalan. Dia dapat melangkah. Dia dapat beraktifitas. Dan dia pergi ke barmen untuk belajar teologi. Saya sendiri sudah pernah. Ke kampung halaman Ingwer Ludwig No Manson. Dan berkubah. Di gereja tempat yang dia dibaptiskan. Dan naik sidi. Satu pengalaman. Yang membawa saya. Kembali ke sejarah. 160an tahun yang lalu. Dimana hamba Tuhan. Diutus. Dari Nostran. Ke tanah Batak. Itulah awal berkembangnya kekristianan dari rurah silindung. Dari satu desa kecil di Huta Dame. Saikni Huta. Hingga sampai ke Pulau Jawa. Sekarang ini. Anak-anak kami. Don't take it for granted. Jangan anggap enteng dengan sejarah itu. Sejarah tumbuh dan berkembangnya HKBP. Itu dengan keringat. Bahkan dengan darah. Dengan pengorbanan. Dengan adanya orang-orang yang baik hati. Yang mau diutus oleh Tuhan. Adanya anak-anak muda. Yang mau mengumpulkan uang. Yang dibutuhkan untuk misi. Sekitar enam-tujuh tahun yang lalu. Waktu itu saya masih melayani di Jerman. Dan saya bertemu dengan anak remaja. Di stasiun kereta api. Dan teman yang mendampingi saya waktu itu. Memperkenalkan anak itu. Kepada saya. Dia katakan. Dia adalah seorang anak remaja. Yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya. Dia akan bercerita kepada amang pendeta katanya. Dan anak remaja itu berkata kepada saya. Amang pendeta. Amang kan melayani. Di United Evangelical Mission. Yang melakukan pelayanan di Asia. Di Afrika dan di Jerman. Saya mendukung misi United Evangelical Mission. Dan saya telah mengumpulkan uang. Sebanyak 200 euro. 200 euro berapa itu? Sekitar 3 juta rupiah. Tidak banyak memang. Tidak begitu banyak. Tetapi itu dilakukan oleh seorang anak kecil. Mengumpulkan dari teman-temannya. Dari tetangganya. Hingga terkumpul 200 euro. Untuk satu misi United Evangelical Mission. Di Afrika. Luar biasa. Dan itulah yang disaksikan oleh Paulus. Dalam surahnya kepada jemaat di Korintus. Lihatlah jemaat yang ada di Makedonia. Katanya kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Makedonia itu. Adalah orang-orang Kristen yang miskin. Yang tidak memiliki apa-apa. Dan mereka bukanlah siapa-siapa. Tetapi. Paulus mengatakan. Mereka telah memberikan lebih dari yang saya minta kepada mereka. Mereka telah mempersembahkan hidup mereka. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian juga kepada kami. Bahkan. Dengan sengaja mereka memohon. Kasih karunia. Untuk ambil bagian. Di dalam pelayanan. Ingat ini. Kasih karunia. Ambil bagian. Dalam pelayanan. Tidak semua orang. Diberikan kesempatan. Untuk melayani. Tidak semua orang. Mendapat kesempatan. Untuk melayani. Berbahagialah saudara. Yang ada di tempat ini. Berbahagialah saudara. Yang ikut ambil bagian. Dalam kebaktian. Kebangkitan iman ini. Berbahagialah. Remaja Naposobulung. HKBP Distrik 8. DKI Jakarta. Amin. Kenapa? Karena diberikan. Kasih karunia. Kesempatan. Untuk melayani. Karena itu bersyukurlah. Bila penting nanti di rumah. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan. Tuhan. Berikan kepada aku. Kesempatan. Untuk melayani. Bisa anak-anak kami mengucapkan seperti itu. Tuhan. Berikan kepada aku. kesempatan untuk melayani. Satu, dua, tiga. Tuhan. Berikan kepada aku. Kesempatan untuk melayani. Lebih kuat. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah. Pemberian Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ingwer Ludwig Nommensen. Tadi yang saya tunjukkan hanya laki-laki. Dan hanya tokoh-tokoh besar yang terkenal. Tetapi saya juga mau menunjukkan satu tokoh muda. Yang bernama Greta Thunberg. Siapa dari antara anak-anak kami remaja pemuda. Yang bisa mengatakan dua, tiga kalimat tentang Greta Thunberg. Siapa itu? Ada? Tunjuk tangan dulu. Ada? Ada? Yang mengenal Greta Thunberg? Greta Thunberg adalah seorang remaja. yang dalam usia 14-15 tahun sudah memulai satu movement. Pergerakan dimulai dari negaranya Sweden. Untuk menentang, mengkritisi pemimpin-pemimpin dunia yang tidak peduli dengan pemanasan global. Dengan kerusakan lingkungan. Dengan penebangan hutan yang masif di Asia, di Afrika, di Amazon. Dan dia memulai satu program yang bernama Friday for Future. Hari Jumat untuk masa depan. Kalau di negara kita ini sering hari Jumat itu sebagai apa ya? Kesempatan untuk melakukan manuver-manuver politik. Atau sering disebut dengan Jumat? Jumat Kelabu ya? Tetapi Greta Thunberg menggunakan hari Jumat untuk masa depan. Di mana dia berdiri bersama-sama dengan teman-temannya. Anak-anak remaja, anak-anak SMP. Dengan pelakat untuk melakukan perubahan. Melakukan perubahan kebijakan menyangkut masa depan. Dan itu dalam waktu yang relatif singkat. Seperti virus yang menyebar ke seluruh dunia. Sehingga di mana-mana di seluruh dunia. Orang melakukan protes. Dan menuntut pemimpin-pemimpin. Dan masyarakat luas. Menuntut orang dewasa. Menuntut orang tua. Untuk memikirkan masa depan. Dan dia katakan. How dare you? Kenapa kamu sampai hati? How dare you? Bagaimana kamu sampai hati? Membiarkan masa depan kami rusak. Membiarkan bumi kami ini rusak. How dare you? Dan itu adalah seriwan yang sangat keras. Kepada para pemimpin. Kepada orang tua. Kepada orang-orang yang merusak alam ini. Dan itulah sebenarnya. Yang dituntut dari kita sekarang. Jika kita merayakan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Dengan tema. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan tegak pemahaman kesadaran pemuda. Yang mengatakan. YOLO. You only live once. Itu dimungkinkan. Jika kita hidup dalam Kristus. Itu bisa jika kita hidup dalam Kristus. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Bahwa dia berjumpa dengan Kristus. Dalam perjalanannya ke Damascus. Atau ke Damsik. Dimana Tuhan mengingatkan dia. Hai Saulus, Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Hai Saulus, Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah dia. Yang engkau kejar-kejar itu. Aku adalah dia. Yang engkau aniaya itu. Tetapi sekarang saya mau menangkap engkau. Dan memakai engkau untuk menyebarkan Injil. Kabar baik. Kabar suka cita. Dan sejak saat itu. Paulus berubah. Paulus berubah. Saulus berubah menjadi Paulus. manusia lama berubah menjadi manusia baru. Dia menjadi ciptaan baru. Dia memiliki orientasi yang baru. Dia memiliki perspektif yang baru. nilai-nilai yang selama ini sangat dia banggakan. Dalam Kristus semua berubah. Sebelum perjumpaan itu. Hal-hal yang membanggakan dan yang paling berharga bagi dia adalah ini. Ada daftarnya. Disunat pada hari yang kedelapan. Ini bagi orang Yahudi. Satu kebanggaan besar. Disunat pada hari yang kedelapan. Bangsa Israel asli. Tidak campuran. Asli. Bangsa Israel. Terlebih dari suku Benjamin. Seorang Farisi. Kalau bagi orang Yahudi. Itu adalah kebanggaan itu menjadi orang Farisi. Tapi bagi orang Batak. Kristen Batak. Sepertinya orang Farisi itu adalah orang. Seperti orang Munafik. Begitu kan. Orang Farisi. Orang Munafik. Tetapi bagi orang Yahudi. Menjadi orang Farisi itu adalah status yang sangat tinggi. Orang-orang yang memahami Taurat. Firman Tuhan. Tentang hukum Taurat. Tidak bercacat. Itu dulu. Dulu sebelum bertemu dengan Yesus. Tetapi sejak dia bertemu dengan Yesus. Dia menjadi manusia baru. Yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Semua yang tadi yang dia banggakan. Dia anggap sampah. Rapa-rapan. Yang tidak ada gunanya. Karena dia sudah memiliki yang paling berharga. Dan yang paling berharga adalah Kristus. Kabar baik, kabar suka cita. Yang menyatakan. You are already safe. Kau sudah diselamatkan. Bukan oleh perbuatanmu. Bukan oleh Taurat. Bukan oleh statusmu yang orang Farisi. Tetapi oleh darah Kristus. Inilah yang paling berharga. Dan yang harus selalu kita ingat. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang paling berharga adalah anugerah keselamatan. Dalam Yesus. Di mana saudara sudah ditebus. Dengan darahnya yang kudus. Dia telah memberikan hidupnya kepadamu. Seorang profesor. Pakar misiologi. Yang mempengaruhi ingwer Ludwig Noemensen. Sebelum dia datang ke Sumatera. Bernama Profesor August Neander. Pernyataan singkat dia katakan. Tuhan demikian mengasihimu. Dan dia telah memberikan anaknya yang tunggal untukmu. Apakah ada lagi yang Tuhan tidak akan berikan untukmu? Tuhan demikian mengasihimu. Dan dia telah memberikan putranya yang tunggal untukmu. Apakah masih ada. Yang Tuhan tidak akan berikan kepadamu. Dan itu sangat menyentuh hati Noemensen. Mudah-mudahan itu menyentuh hati kita semua. Yang mendengarkan firman ini. Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Apakah masih ada yang tidak akan Tuhan berikan. Yang dia miliki untuk saudara dan saya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dia sudah berikan segalanya. Karena itu apa responmu. Apa jawabanmu. What's your answer? What's your response? Jawablah dengan hidupku. Hidupku. Inilah jawabanku Tuhan. Pakailah aku. Untuk melayanimu. Tak ada yang dapat ku persembahkan. Tapi pakailah diriku. Untuk melayanimu. Karena itu saudara-saudara. Terutama anak kami remaja dan pemuda. Yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang sangat berharga di mata Tuhan. Mari berikan jawaban kepada Tuhan. Mari respons panggilan Tuhan. Dan katakan Tuhan. Inilah aku. Pakailah aku. Untuk melayanimu. Jika sudah sampai pada level itu. Maka saudara. Akan menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru di dalam Tuhan. Ingat. Pribadi yang baru di dalam Tuhan. Dan saya alami sendiri itu. Pribadi yang baru di dalam Tuhan. Dia akan tampil tangguh dan percaya diri. Kuat, elastis dan tahan uji. Dia akan meninggalkan dan menghindarkan hal-hal yang negatif. Suka mengeluh. Suka bersungut-sungut. Suka menyalahkan. Remaja na poso bulung. Apakah saudara bersyukur dengan hidupmu saat ini? Tunjuk tangan dulu siapa yang bersyukur dengan hidupnya saat ini? Luar biasa ini. Remaja pemuda kita. Masa depan bangsa kita. Seperti saudara lah yang diharapkan oleh Jokowi. Untuk memimpin bangsa ini. Generasi muda. Seperti saudara lah yang diharapkan bangsa ini. Untuk membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Amin. Dan saya yakin saudara bisa. Saya yakin saudara mampu. Saya melihat pancaran yang indah dari matamu. Dari wajahmu. Dari senyummu. Dari gairah yang kau tunjukkan saat ini juga. Saudara semua adalah pribadi-pribadi hebat. Pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang mampu membawa bangsa kita ini menjadi negara maju. Amin. Amin. Untuk itu. Coba ada beberapa hal yang harus dihindarkan. Hindarkan toxic friends. Apa itu toxic friends? Saya minta dulu satu orang. Remaja pemuda. Mengatakan. Apa itu toxic friends? Siapa? Tunjuk tangan dulu. Satu orang. Tidak semua saya bilang. Satu orang. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu. Satu orang. Ada. Maju ke depan. Yang ini. Yang minum. Yang minum aqua. Ya. Maju dulu ke depan. Jangan malu ya. Menjadi pemimpin bangsa tidak bisa yang malu-malu. Ya inang sondang. Gak bisa ya. Harus berani ya. Harus berani bersuara. Ayo. Ayo. Sebentar. Ya. Siapa namamu Buru? Angel. Buru? Wow. Buru Panggabian. Mama saya Buru Panggabian. Angel Panggabian. Tolong jelaskan kepada kami semua. Dan termasuk kepada orang tua kami ini. Apa itu artinya toxic friends? Kalau yang saya tahu. Toxic friends itu teman-teman yang membawa kita ke hal-hal yang lebih negatif gitu. Membuat kita. Membuat kita merasa kita tuh semakin buruk gitu. Ketika bersama dengan dia gitu. Begitu sih kadang-kadang. Benar. Luar biasa. Angel Panggabian. Toxic friends itu adalah orang-orang yang mengatakan. Kamu tidak bisa. Kamu tidak mampu. Kamu tidak cantik. Kamu tidak ganteng. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya toxic friends. Semua itu harus di... Dilawan. Semua itu harus ditinggalkan. Karena itu adalah kebohongan. Itu adalah mitos. Bahkan orang tua mau juga mengatakan seperti itu. Ada orang tua yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak orang tua yang mengatakan seperti itu. Anak-anak kami. Jangan mau dipatahkan oleh kata-kata seperti itu. Jika ada toxic friends. Tinggalkan semua yang melemahkan. Semua yang merendahkan. Sikap mengeluh. Sikap bersungut-sungut. Dan jangan pernah menyerah kepada mereka. Dan katakan. Saya bisa. Yes I can. Semua mengatakan. Yes I can. Satu, dua, tiga. Karena itu. Mulai sekarang. Remaja pemuda HKBB Distrik 8. DKI Jakarta. Tunjukkan dirimu. Dengan kualitas-kualitas yang istimewa. Kualitas-kualitas yang sudah diciptakan. Karena saudara bertemu dengan Kristus. Karena Kristus ada di dalam hatimu. Kristus ada di dalam hatimu. Kristus ada di dalam hatimu. Yaitu. Humble. Be humble. Orang yang rendah hati. Ya. Saya lihat semua kalian adalah orang yang rendah hati. Terlebih orang tua kita yang ada di depan ini adalah orang-orang yang rendah hati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang rendah hati. Makanya mereka memberikan hatinya kepada anak-anak remaja dan pemuda. Amin. Be humble. Yes. Be kind. Be kind. Baiklah. Jangan pilih. Jangan celit. Don't be stinky. Tetapi baik. Murah hati. Dan saya yakin kalian semua adalah orang-orang baik. Orang-orang yang murah hati. Makanya rela berkorban untuk datang ke Sopo. Ke Sopo. Marfikir. Untuk menciptakan sejarah. Membentuk generasi berkarakter ke depan. And. Be positif. Berpikir positif. Jangan mau berpikir negatif. Dan selalu katakan. I can. Saya sudah sampaikan ini lebih 10 tahun. Dan saya merasakan pengaruhnya luar biasa. Yes I can itu bisa mengubah hidup seseorang. Tetapi orang yang mengatakan no I can. Tidak saya tidak bisa. Maka. Itu akan membuktikan juga. Bahwa dia tidak bisa. Tetapi saya sudah buktikan. Dengan mengatakan yes I can. Apa yang saya impikan bisa tercapai. Karena itu. Remaja pemuda. Jangan takut bermimpi. Presiden. Indonesia. Republik Indonesia yang pertama. Siapa namanya? Soekarno. Telah lama mengatakan itu. Gantungkanlah cita-citamu. Setinggi bintang di langit. Apa sih terusnya? Apa? Gantungkanlah cita-citamu. Setinggi bintang di langit. Karena jika kamu jatuh. Kamu akan jatuh. Di antara bintang-bintang. Jadi bagaimanapun. Kamu tetaplah bintang. Amin. Kamu adalah bintang. Dan Tuhan menginginkan kamu bersinar. Bersinar di rumahmu. Bersinar di jemaatmu. Bersinar di sekolahmu. Bersinar dimanapun kamu berada. Dan berikut bold vision. Memiliki visi yang besar. Cita-cita yang besar. Be brave. And be honest. Itulah remaja naposobulung. HKBP distrik 8 DKI. Amin. Pribadi yang bersinar. I see it. I feel it. There is glow in you. Amin. Saya merasakan itu. Merasakan pancaran sinar. Di dalam dirimu. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini? Belum lama ini. Bulan Juni yang lalu. Di Amerika Serikat. Bernama Simon Cowell. Juri paling legendaris. Di Amerikan God Talent. Yang memencet golden buzzer untuk Putri Ariane. Kita doakan juga ya. Hari Rabu ini. Dia akan tampil di semifinal Amerikan God Talent. Ya kita doakan. Dia adalah kebanggaan bangsa kita. Dan anak-anak kami tahu. Dia tampil demikian hebat. Mengharumkan nama bangsa. Di seluruh dunia. Dengan segala keterbatasannya. Sejak kecil. Dia tidak bisa melihat. Tetapi dia tidak pernah berhenti mengasah dirinya. Belajar. Melatih diri. Hingga dia tampil. Menjadi orang yang terbaik. Saudara juga bisa seperti Putri Ariane. Tetapi hiduplah pertama-tama dalam Kristus. Dan be the best version of yourself. Yang memancarkan inner beauty. Yang memancarkan inner strength. Yang memancarkan inner peace. Maka mulai hari ini. Saya yakin dan percaya. Saudara akan menciptakan sejarah baru dalam kehidupanmu. Saudara akan bersinar di keluarga kamu. Saudara akan membuat HKBP bangga. Amin. Untuk mengakhiri kubah di ibadah kakai ini. Saya ingin bertanya kepada semua anak-anak remaja dan pemuda HKBP. Yang mengikuti ibadah ini. Jika mungkin ada yang mengikuti melalui live streaming. Saudara juga bisa menjawab di tempatmu. Sekalipun tidak ada yang mendengar di situ. Tapi saya mau semua kita. Semua saudara. Menjawab dengan kompak. Jawabannya sangat singkat. Yes I can. Yes I can. Apakah anak-anak kami mau bangkit berdiri? Oke bangkit berdiri. Dan semua mengatakan. Yes I can. Satu, dua, tiga. Luar biasa. Jangan dulu duduk. Belum ada pertanyaan saya. Yang tadi masih latihan. Ada tiga pertanyaan saya. Tapi latihan dulu sekali lagi. Yes I can. Satu, dua, tiga. Pertanyaan yang pertama. Remaja pemuda HKBP. Yang ada di distrik 8 DKI. Apakah saudara bisa menjadi pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri. Kuat, elastis dan tahan uji. Luar biasa. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apakah saudara bisa membuat orang tuamu bersyukur dan bangga akan kamu. Luar biasa. Yang ketiga. Yang terakhir. Apakah saudara bisa membuktikan dalam hidupmu. Bahwa kamu bisa membuat gereja yang kita cintai HKBP bersyukat cita dan bangga akan kamu. Oh praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amang preses kita sangat bahagia. Semua orang yang mendengarkan ini sangat bahagia. Pasti Eporus HKBP akan bangga dengan kalian semua. Demikian juga semua pimpinan HKBP. Dan hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Pasti bangga dengan saudara sekalian. Ya. By the way. Kalau mau berdiri masih bisa berdiri. Tapi kalau mau duduk bisa duduk. Ya. By the way. Mars Naposobulung HKBP. Saya sudah sering dengar. Saya sudah banyak mendengar. Dan juga ikut menyanyikan berulang kali. Mars Naposobulung HKBP. Tetapi Mars Naposobulung HKBP. Yang satu ini yang paling indah yang pernah saya dengar. Berbahagialah saudara. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan ala Bapak yang maha baik dan maha kasih. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih karuniamu sungguh tidak terhingga. Imagine grace. Anugerah ajaib engkau berikan kepada kami. Anugerah ajaib engkau berikan kepada setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Sehingga kami menjadi ciptaan baru. Menjadi manusia baru. Yang beroleh kasih karunia keselamatan. Dan bukan hanya kasih karunia keselamatan. Tetapi kasih karunia untuk turut melayani. Pakailah kami ya Tuhan. Pakai setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Pakai dan berkatilah anak-anak kami Remaja Naposobulung. Jangan biarkan satu orang pun dari mereka tercecer oleh kesulitan hidup. Oleh tantangan kehidupan. Oleh tantangan zaman. Tetapi jika mereka terjatuh. Tuhan angkat mereka. Jika mereka menangis. Hapus air mata mereka. Jika mereka bersedih hiburkan mereka. Jika mereka kehilangan harapan. Tuhan ingatkan mereka. Bahwa mereka adalah putramu. Putrimu yang istimewa. Dan berikan semangat baru. Kekuatan baru. Tekat yang baru. Harapan yang baru. Sehingga mereka dapat kembali. Melangkah dengan tampil tangguh dan percaya diri. Kuat, elastis dan tahan uji. Dan mereka akan bersinar. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.